Untuk hari ini akan kita bahas yaitu biaya pajak dan sekaligus penggantian plat STNK untuk Penter Grand Touring. Jadi Penter ini usianya sudah 5 tahun, kemarin pajak, berikut ganti plat dan STNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu biaya pajak sekaligus penggantian plat dan STNK untuk mobil Penter Grand Touring. Ini adalah Penter tahun 2016, bulan 10 dan Alhamdulillah untuk tahun ini dan bulan ini, tahun 2001, ini sudah pajak dan harus ganti plat dan STNK. Jadi selama 5 tahun mobil ini digunakan, itu belum pernah mengalami rewel ya, belum pernah mengalami turun beli joy 60 atau sebagainya macam. Terus mesin juga belum pernah mengalami rewel atau macet di jalan, pokoknya selama 5 tahun digunakan ini dalam kondisi baik-baik saja dan tidak pernah menyusahkan di jalan. Selama 5 tahun yang sudah pernah diganti, ini kalau di bagian sini ini adalah aki ya. Jadi ini aki sudah pernah diganti, ini pas usianya 4 tahun pada waktu itu, ini sudah 1 tahun usianya diganti. Sebenarnya belum ngedrop, cuman memang mobil ini jarang digunakan, maksudnya itu ya sekali digunakan perjalanan jauh ya. Terus pas di garas ini ya, kadang-kadang jarang dipanaskan, jadi waktu itu ngedrop, ya akhirnya untuk safety-nya lebih baik diganti. Ini baru sekaun kita ganti. Terus untuk di bagian mesin ini belum pernah ada yang diganti. Untuk oli sendiri, ini saya menggunakan oli Pastron ya, jadi Pertamina Pastron. Terus filter oli, saya pakai standar, standarnya punya penter, kalau filter solar kadang saya pakai punya penter, kadang pakai sakura, kadang pakai jimko, nah tergantung mana saya yang dapat. Cuman kalau saya sih lebih senang sebenarnya pakai jimko ya, yang panjang, cuman kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Untuk di saringan udara, memang saya pakai bukan yang standar penter, tapi ini memang juga untuk penter. Jadi saya gunakan adalah untuk saringan udara yang seperti punya kijang kapsul. Jadi kalau beli adalah penter, tapi yang modelnya seperti ini. Ini untuk penter, ini adalah produk sakura. Nah ini, kalau yang punya penter asli kan standarnya dia ada separohnya sini, besi tertutup ya. Nah kalau ini kan dia lubang-lubang ini. Ini tujuannya adalah untuk sirkulasi udara masuk ruang bakar itu lebih lancar. Dan otomatis ya akan berpengaruh daripada di tenaga juga. Jadi pembakarannya juga lebih sempurna. Saya pakai ini. Terus kalau untuk ini oli rim atau oli kopling, saya pakai merek jumbo. Terus untuk yang sudah pernah ganti di mobil ini adalah di ban. Ban keempat-bannya sudah pernah ganti ya. Ini yang terakhir kemarin. Ini sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu diganti. Jadi untuk keempat bannya sudah pernah diganti. Untuk di bagian kaki-kaki yang sudah pernah mengalami penggantian adalah bagian bell join atas. Bagian bell join atas. Itu kanan-kiri 2 langsung sekaligus saya ganti. Walaupun waktu itu yang rusak sebenarnya 1. Cuma untuk safety-nya biar kita enak untuk menghitung pemakaiannya. Jadi langsung diganti 2 bagian atas. Bagian bawah masih aslinya. Terus shockbreaker. Nah shockbreaker diganti. Waktu itu karena sebelah kanan mati ya. Jadi mati sebelah itu ditandakan itu gampang. Kita menandakan shockbreaker mati itu biasanya tapak ban ini dia bergelombang. Jadi dia tidak rata. Itu biasanya shockbreakernya mati. Jadi shockbreaker ganti. Terus terot kanan kiri. Jadi terot kanan kiri juga diganti. Jadi kalau untuk kaki-kaki insya Allah hanya itu saja. Sedangkan untuk matahari. Terus perodo. Itu belum pernah diganti. Yang lainnya belum ya. Belum pernah diganti. Untuk oli personal yang saya pakai yaitu produk Pertamina juga. Sama. Untuk di bagian interior ini masih hori asli ya. Memang ini tidak di cover. Nah ini. Ini mobil ini memang cukup capek. Bisa dilihat daripada jognya ya. Jadi jognya ya sudah agak masuk. Jadi tidak tebal. Tidak keras kembung seperti ini. Nah ini kalau kita membeli mobil itu capek atau tidak. Salah satu kita bisa lihat di bagian jobnya. Untuk terutama di bagian sopir sebelah kanan. Ini biasanya. Kalau emang dia sering digunakan. Ini akan ngempet ke bawah semacam ini. Terus kalau untuk di kilometer. Ini mobil ini bisa 5 tahun. Cuma kilometernya memang sudah tinggi ya. Jadi sudah di atas 100 ribu. Sebenarnya 5 tahun itu standarnya ya sekitar 600 atau 700an lah. Tapi ini memang pemakaiannya juga cukup banyak. Ya saya katakan tadi. Jadi dia sekali jalan ini jauh. Jadi untuk perpergian yang jauh-jauh. Jadi untuk biaya pajak. Penggantian pad untuk Penter Touring 2016 ini. Itu adalah untuk pajaknya sendiri ini. Habisnya 3.812.000 ya. Terus disini ada untuk penggantian plat ini 100 ribu. STNK 200 ribu. Terus ada tambahan lagi 190. Kalau nggak salah ini. Karena kemarin ada biaya keterlambatan ya. Kemarin agak telat bayar pajaknya. Jadi totalnya penggantian plat STNK untuk pajak mobil Penter Touring tahun 2016 ini adalah habisnya 4.303.500. Nah tapi ya biaya pajak ini memang tergantung daripada wilayah atau provinsi masing-masing. Jadi tidak baku di angka 4 juta ya. Cuman patokannya memang untuk Penter tahun 2016. Itu rata-rata untuk biaya pajaknya itu adalah 4.4 juta. 2013, 2015, 2016. Nah itu rata-rata patokan pajaknya adalah di angka kisaran 4.4 juta. Begitu penggantian-penggantian plat. Kalau tidak ganti plat ya kisarannya sekitar 3.9an ini ya. 3.9an. Saya rasa itu saja mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengganti plat nomornya atau mau pajak kurang lebih ya. Dananya sekitar 4 jutaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!